Banyumas, pertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-9 kalinya. Hal tersebut dapat diraih berkat sinergitas semua organisasi perangkat daerah, Kelingkungan Pemkap dan DPRD Banyumas. Untuk ke-9 kalinya, Banyumas menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Itu semua berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP laporan keuangan pemerintah daerah Banyumas Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan LHP laporan keuangan tersebut diserahkan secara virtual oleh Kepala BPKRI Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Bupati Banyumas Ahmad Hussein dan Ketua DPRD Banyumas Budi Setiawan. Penyerahan dilakukan melalui FIKON di Sesana Wilis Rumah Dinas Bupati Banyumas. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan, raihan prestasi ini berkat sinergitas seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkap Banyumas bersama DPRD Kabupaten Banyumas. Menurutnya, mampu mempertahankan ke-9 kalinya berturut-turut dibutuhkan kerja keras semua pihak dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, efektif, transparan dan akuntabel. Ya Alhamdulillah, karena ini kerjasama, kerja keras kita semuanya, baik dari pemerintah Kabupaten Banyumas maupun dari DPRD Kabupaten Banyumas serta seluruh masyarakat. Sehingga Kabupaten Banyumas 9 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tambah pengutus olehan. Ini baru kali ini ya, sampai 9 kali. Kemudian, menurut Budi Setiawan, prestasi tersebut diraih atas kerja keras eksekutif dan legislatif. Namun, eksekutif harus lebih cermat dalam pengelolaan aset daerah seperti yang dipesankan Kepala BPK. Pada hari ini, Kabupaten Banyumas berserta dengan tiga kabupaten kota yang lain, Tegal, Magelang, dan Tembang. Kabupaten Banyumas dinyatakan sebagai mendapatkan predikat wajar tanpa pengcualian. Ini juga merupakan prestasi yang luar biasa menurut kami. Di mana Kabupaten Banyumas sudah mendapatkan WTP yang ke-9 kalinya. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja dari peminta daerah bersama-sama dengan legislatif terjalin cukup baik. Dan kami tetap berupaya agar benar-benar apa yang kita laksanakan manfaat untuk masyarakat. Dan saya juga mengajak kepada pihak eksekutif untuk lebih cermat lagi. Terutama dalam pengelolaan aset daerah. Ini yang menjadi penekanan tadi dari BPK perwakilan Jawa Tengah. Dan semoga pada tahun ini kita akan memperbaiki pengelolaan aset yang jauh lebih baik. Untuk ini kami ucapkan selamat kepada Peminta Daerah Banyumas dan mari kita bekerja untuk lebih baik lagi ke depan. Dari Purwakarta, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan.